Intro Kita pengen denger nih cerita perjalanannya Mungkin dari berangka sampai sinis Karena seperti apa nih misalnya kita Ada suka-sukanya dari kamu Selama perjalanan gak pernah cemberut Gak pernah ngambek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Abbas Kreatif Channel Saat ini kami menuju ke hutan UI Atau tepatnya di area belakang Kampus Universitas Indonesia Depok Dan liputan kali ini yaitu sharing Pengalaman suami istri Dari komunitas federal Depok Yang berpetualang dengan sepeda tandemnya Dari Depok menuju Yogyakarta Ada pun tema sharing pada kali ini Yaitu mengayuh jauh bersama pujaan hati Penasaran dengan sharing beliau? Yuk kita dengarkan sharingnya Jangan lupa like Komen dan subscribe Di liputan video kami Terima kasih Selamat datang nih Sampai finish Sampai finish Seperti apa nih Kita ada suka dukanya Cerita menarik Dan sebagainya Silahkan Suka dukanya Saya alhamdulillah bersyukur ya Isri saya itu Selama perjalanan gak pernah cemberut Gak pernah ngambek Alhamdulillah Karena saya kebayang Kalau dia cemberut pengambek Itu pasti saya lemes langsung Gimana ngambang orang dekat dengan Pak Lokman Jadi alhamdulillah Jadi ternyata memang Saya itu juga berusaha Untuk membuat dia nyaman Dan dia berusaha membuat dia nyaman Kita paling mendukung lah Kemudian kalau Sukanya nih Om Abid Kita tuh gue santai ya Kecepatan paling 15 km per jam Itu kalau kita lagi jalan Ada tukang dureng Kita turun sini Lagi jalan Ada tukang es lapa Kita berhenti Ada air tepuk Kita berhenti Berhenti mulut ya Geng? Berhenti beli apa Berhenti beli lah Pokoknya kita bawa santai Om Yogi Kita bawa santai Kita gak ngoyok Jajat ya berhentinya jajat Jajat gitu Terus kalau yang Sebelnya pernah Itu yang ada di videonya Om Musa itu Bisa menjawab Saya lagi jalan Di sebelah sini ada Trot The D Di sini ada angkot mepet Kalau tandem itu kan Harapnya beda Saya sih motivasinya Ingin mengiringi suami ya Kemana pun angkanya pergi Jadi nextpeda itu Termasuk dalam agenda kita ya Sebenarnya sebelum kita Sampai ke Jogja Kita udah nyoba Turingnya ke Waduk Jatiluhur ya Alhamdulillah seru juga itu Cuma ngendapnya cuma sehari ya Tandem juga Itu lebih parah Om Karena kita Nyari jalan kan shortcut Kita ngelewatin sawah Naik di atas Dalur pipa gas Yang ada Apa sih Semacam jalan besi ya Terus kita Ngangkap sepeda tandem Nyebrang sungai Om Bukan jebatan ya Jadi ada pipa gas Ini yang Ini hasil penemuan saya nih Bisa dihak paten kan Jadi saya itu kan Nggak kuat panas Saya mikir gimana caranya Supaya muka saya nggak bakar Dan saya kan Saya dosen Jadi saya nggak mau Ketika saya ngajar Muka saya hitam gitu Nggak glowing gitu Ini saya bikin Saya beli Helem apa nih Injak Injak gitu ya Kemudian Saya pakein karet gini Terus kasih busa gini Dan itu enak banget Siang-siang Jam 12 jam 1 Gowes Muka nggak kepanasan Dan luar biasa lah Terus juga Kalau pas hujan itu Ini Muka kita nggak sakit Karena kalau hujan Hujan-hujan itu kan sakit Nah ini Ini kalau VD bikin bisa dijual Ini satu Ini kayak gini Anak ada Jadi Nggak berat ya Enggak biasa aja Jadi angkat juga Ini Mbak Ayu Minta sama Om Abid Bikinin Teman goeser yang Kenal saya gitu ya Kayak Om Arung Saya pernah goes ke Curug Apa gitu Saya bukan yang tipe kuat Makanya saya Nyiap ini nih Apa nih Tapa Tali webbing Tali webbing Panjang 5 meter Pantesan beli Tali webbing ya Jadi Istri itu bukan sepeda Saya aja susah Dengan al-maklum saya Itu susah Dia tuh di lapangan Tegwondo Kita sama-sama Tegwondo Jadi emang Biasanya suka olahraga Cuman bukan sepeda Jadi ketika saya Mengarahkan ke sepeda Buat saya nggak terlalu berat Terus yang kedua Saya menjanjikan banyak hal ke dia Misalkan gini Nanti Kalau setiap satu hari Habis goes Malamnya saya pingsin Kirain itu bukan saru Demikian liputan dari Abbas Kreatif Channel Di acara sharing season Dengan komunitas federal kota depo Semoga sharing ini Bisa memberikan semangat baru Serta memberikan inspirasi Bagi seluruh goeser Dimanapun Anda berada Terima kasih Dan nantikan video kami selanjutnya Dan nantikan video kami selanjutnya